Halo teman, pada kali ini ayo kita berdalam lagi tentang materi pemanasan global. Taukah kalian apa arti dari pemanasan global? Definisi pemanasan global Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi baik di atmosfer bumi, lautan, maupun di daratan. Lalu, apakah yang menyebabkan pemanasan global? Penyebab pemanasan global Yang pertama, adanya efek rumah kaca. Yang kedua, asap pembakaran bahan bakar fosil. Yang ketiga, penggunaan barang yang menghasilkan CFC, seperti AC dan kulkas. Bagaimanakah proses pemanasan global terjadi? Proses pemanasan global dimulai saat matahari bersinar memanasi bumi. Panas matahari tersebut sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi. Panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer. Dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin tinggi dan terjadi pemanasan global. Bagaimanakah dampak adanya global warming bagi bumi kita? Beberapa dampak adanya global warming adalah Yang pertama, iklim menjadi tidak stabil. Yang kedua, peningkatan tinggi permukaan laut. Yang ketiga, suhu rata-rata bumi akan meningkat. Yang keempat, gangguan ekologi. Yang kelima, pergeseran ekosistem. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita dapat mengendalikan terjadinya global warming? Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan global warming. Yaitu Yang pertama, mengurangi bahan bakar fosil seperti bensin, solar, minyak tanah, batu barah, dan sebagainya. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan plastik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan gas freon. Sedangkan yang keempat, memperbanyak menanam tanaman hijau. Berikut Mr. Kodu sajikan contoh soal mengenai pemanasan global yang sering keluar di ulangan. Perhatikan baik-baik ya. Penggunaan AC secara berlebihan dapat menyebabkan global warming. Hal ini disebabkan oleh A. AC memerlukan daya listrik yang besar. B. AC menghasilkan gas CO. C. AC menggunakan freon yang dapat merusak ozon. D. AC menggunakan metana. E. Bahan baku AC dari polimer plastik. Perlu diketahui, AC menggunakan gas freon atau disebut dengan CFC. Gas ini sangat berbahaya bagi bumi karena dapat merusak ozon. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah C. B. A. A. Terima kasih.